Gimana sih kalau manajemen menawarkan kontra baru untuk musim depan, kalau saya pribadi mungkin... Pake bisnet lebih cepat Bersama teman-teman persek yang partinya nanti kita mulai jam 9 jam 9 ada pemandu lagu dari Mas Yodo dan Mas Sipit Oke langsung aja kita mau undang dari teman-teman persek. Langsung aja kita undang. Ada berapa? Tiga ekor kek. Siapa? Yang pertama kita cebut tangan untuk Mas Galeh, Febriawan. Gelandang ini, Gelandang. Gelandang serang. Kayaknya kita di depannya aja deh. Oke. Yang kedua ada... Ada penjaga kawang idola wanita ini. Siapa ini? Pan Jafar. Eh, Pajar. Mas Pajar. Yang terakhir. Ini, ini. Siapa ini, siapa ini? Idola juga ini. Dia kalau udah ngeluarkan palunya semua hancur dunia. Siapa, Pak? Sebutannya Tor. Torpedu. Langsung aja. Mas Sipit. Topik di jenis. Mas Topik. Mas Topik. Oke udah, tumbul tiga ekor ya. Siap. Oiya buat teman-teman, kita buka QnA. Jadi persiapkan aja pertanyaan-pertanyaan. Panika. Yang mau ditanyakan. Bebas. Bebas tentang sepak bola boleh. Tentang... Kepribadian juga boleh. Tentang jodoh juga boleh. masih bujang semua masih bujang kalau disini bujang Mas mau ada yang tanya dulu atau saya yang buka pertanyaan atau ada yang mau tanya atau kita buka aja dari tadi udah banyak yang ada dari gonta bagus langsung ritual sebelum main dong tapi enggak ada yang ditujukan untuk siapa kita kalau saya pribadi ritual sebelum main ya yang pertama apa namanya pasti hubungi kedua orang tua itu pasti biar gak tegang biar gak surprise waktu kita main mungkin kita apa dengerin musik itu terus kan pasti kita masih main juga punya idola kalau saya pribadi pasti sebelum main kita apa namanya saya sendiri lihat itu mungkin mungkin sebelum pertanding mungkin saya membayangkan yang yang bagus-bagus yang ida-ida jangan yang jelek-jelek nanti biar termotivasi itu dari mas wajar itu mas topik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ritual sebelum saya bertanding ya pertama pastinya minta doa sama kedua orang tua sama keluarga terus habis itu istirahat visualisasi yaitu membayangkan main kita yang terbaik sebelum pertandingan habis itu ngopi sama mas refi tetap ya ngopi nggak nggak boleh lupa Oh iya kayaknya perut ini tadi ya biar tegang kopi udah mas itu aja itu aja oke lanjutnya ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh lumayan ritual saya menghubungi orang tua negara kan masyid sama lihat YouTube YouTube biasanya kalau yang ditonton di YouTube apa itu idulanya yang itu warna krim udah itu aja oke lanjut lagi saya buka pertanyaan kedua mas Jumu sini 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 oke kasih mik aja kayaknya kasih mik aja tepuk tangan dong namanya siapa mas perkenalan diri dulu saya ikmal bukan masnya yang namanya siapa makanan favorit minuman favorit apa nama saya Dio Hernanda Jondika Biasa dipanggil Dio saya dari Persik Mania di gue Oke pertanyaannya buat siapa atau semuanya aja untuk semuanya mungkin ini ada pertanyaan dari semua teman-teman Persik Mania sih ini kan kontraknya akan berakhir pada musim ini seandainya jika manajemen mengajukan kontra baru Bagaimana tanggapan mas-masa doyo Oke dari Mas Mas Kintan Mas Dio Mas Dio kalau dari manajemen mengajukan kontrak baru tanggapan mas-masa tanggapan atau keputusannya tanggapan langsung aja di jawab Oke makasih Mas Dio langsung sikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 perasaan belum salami pengmong weh penanggapi pertanyaannya dari masyarakat Mas Dio Mas Dio tentang gimana sih kalau manajemen menawarkan kontrak baru untuk musim depan kalau saya berbadi mungkin siapa sih pemain yang nggak pingin main di Liga satu ya kan Mas gitu dan mungkin kita lihat nanti kedepannya seperti apa manajemen keseriusannya seperti apa kepada pemain seluruh pemain terutama kalau bisa mempertahankan tim yang juara Liga dua ini dan mungkin kalau di Liga satu nanti mungkin persiapannya lebih harus lebih matang dari sebelumnya seperti itu sih kalau menurut saya terima kasih kalau saya sendiri pribadi masih diversif apa enggak saya belum tahu yang penting mau di tim manapun target 2020 yang penting memilih tim yang banyak toleransi untuk perkulian saya ya soalnya saya juga masih kuliah dan semester akhir Allah selesai tahun 2020 Oh masih kuliah ya masih bisa dijelaskan kuliah dimana sikat kuliah saya di Universitas Negeri Jakarta ambil di olahraga oh mas topik ternyata jago juga selain di non-akademik akademiknya dia juga jalan berarti belas mas topik siap kalau saya pribadi tahun 2020 kalau resikinya masih ada di Kediri ya amin terus kalau semisal nggak jadi nggak jadi ya kita nyari klub yang jauh lebih baik daripada bersih kebadi yakin Alhamdulillah mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman ada yang mau tanya lagi bebas bebas dari teman-teman dari penghujung aku ya atau dari teman-teman teman-teman persik mania kok nggak kelihatan jelap lampunya nggak bisa lebih terang ya Mas ayo masih pet mungkin mau tanya nih persik mania tribut Masipit 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 katanya banyak pertanyaan buat teman-teman bersih Masipit malah ayo teman-teman nggak papa rileks santai mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau bertanyaan sambil nunggu kita parti berkaruja bersama ya mumpung ketemu ini sama teman-teman bersik oke jarang-jarang loh Atau mau tanya sama Mas Kempeng juga bisa atau Mas Willy enggak mas kembali aja masuk pengajar penonton ajalah atau teman-teman ada yang mau tanya lagi bebas atau kita akhiri aja caranya ya udah enggak 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 belum artinya ke diri harus parti Pak benar ya ya Mas Kempeng suka part juga saya sering ketemu di tempat party kalau nggak salah ya kalau misalnya nggak saya lah lihat salah orang-orang mungkin rambutnya sama Oke iya mungkin lah iyalah Oke ada yang mau tanya lagi ayo udah ini sama Mas Dio juga tadi sudah sama ini pertanyaan bukan ada yang mau tanya ada yang mau tanya enggak ayo kalau nggak saya tanya sendiri saya nggak ngerti bal-balan saya taunya kalau bola dipegang itu handsball ya kan cuman itu doang ini-gini apa nih mungkin dari ketika komponen ini bisa menjelaskan perjalanan bersik mulai dari awal sampai bisa mendapatkan titel juara itu seperti apa mungkin mas pacar bisa dijelaskan sama oh mas kali dulu siap-siap-siap siap-siap siap berdek Pak kalau nggak ada minumannya itu berdek apa tadi pertanyaannya pertanyaannya bisa diceritakan mulai dari awal pertama pembentukan sampai hingga kita juara itu perjuangannya anak-anak itu seperti apalah gitu mungkin penonton kita ngerti lah ya bersik ke diri sendiri sih dari awal memang dari tim-tim lain sedikit dipandang sebelah mata nih dari kita mulai dari awal pertandingan dimana-manapun kita juga dicurangin wasit tapi saya selalu sama kerja tim semuanya anak-anak pelatih semuanya karena kita bermain selalu mempakai hati dan tidak kena lelah dimanapun kita bermain mau di kandang maupun ditandang kita main semuanya olat semuanya dan akhirnya kemarin masuk di laban besar kita juga banyak masih dicurangin non teknis kita sebenarnya sudah capek dengan dicurangin-curangin wasit itu tapi teman-teman masih tetap kompak dan olat semifinal akhirnya kita final Alhamdulillah itu hasil mungkin Tuhan tidak pernah tidur dengan kerja keras kita bersih ke diri bolong Tuhan Tuhan aku putuhnya Tuhan aku ya putuhnya anak-anak selalu kompak luar dalam maksudnya kompak luar dalam itu kayak apa? tidak bisa dijelaskan muntit bingung ya kemana-mana kita selalu bareng-bareng percayaan awal bareng-bareng kayak ngopi kemana-mana jalan-jalan selalu bareng-bareng makanya bisa sampai di titik ini kita selalu kompak luar dalam mas wajar kalau menurut saya sendiri apa namanya kalau perjuangan anak-anak nggak bisa dijelaskan satu persatu mungkin mungkin yang pertama yang saya kagumi dari tim ini yaitu rasa kekeluargaan yang sangat terat dari tiap pemain dari teman-teman dari pelatih jadi kita yang junior semuapun senior nggak ada jarak sama sekali jadi kita udah kayak seperti keluarga sendiri makanya kunci sukses persi ke diri musim ini yaitu rasa kekeluargaan yang sangat tinggi di sini oh tepuk aplod, beri aplod, beri aplod tepuk aplos apa? tepuk tangan atau beri aplos pak? beri aplos mas, jadi maaf saya salah mas oh iya kayaknya dari pemain persik tuh ada yang senior ada yang junior ya paling tua siapa? yang paling muda siapa ini? betul hahaha saya baru keingin cowok mengumur kan tidak rata ya pasti ada yang tua ada yang senior sama junior btw bisa dijelaskan yang menurut anda itu paling senior terus menjadi panutan yang intinya itu jadi leader siapa? mas refi mas refi mas refi mungkin bisa menjelaskan ke penonton semua gimana caranya sih mimpin temen-temen yang rata-rata umurnya dibawa masih mungkin kurang pengalaman menjalani mengarung ini ke musim ini gitu mogok mas mas refi yang mana sih mungkin ada yang belum tahu mogok mas mas refi mana mas refi? mas? agak gelap ini gak kelihatan mas refi bisa bisa agak kelihatan mbak dari sini fullspotnya terlalu terbang maju dulu mas refi mau maju atau berdiri situ aja? ya siap apa yang ditanya mas wajar? malah aku silahkan gini berdiri dong gini malah gak mau berdiri biar dilihat orang gini loh tips-tipsnya untuk membimbing adik-adik juniurnya itu seperti apa kalau bisa kompak seperti itu gini mas kembang ya mas wajar mungkin sama semua yang lain ya kalau dari saya sih saya gak saya gak melakukan apa-apa tapi emang anak-anak ini main persik ini semua udah luar biasa jadi mungkin saya gak gak pernah melakukan apa-apa jadi memang mereka yang luar biasa gitu luar biasa itu seperti apa? luar biasa gak biasa oh itu tuh kelihatan tuh yuk ini saya saya tunjuk bilang gini pak aja aku coq aja aku coq gitu gak ngerti juga pak mau ditanyain gak? tanya 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 mas otto bayu apa otto orang orang tanya siapa yuk gak tahu tanya aja lah mas otto bisa apa 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 ini pertanyaan dari saya aja ya mas bayu otto ini kan jadi pemain termuda di bersih bener gak? sama senior-senior main gitu kalau masalah penyesuaian kan disini senior-senior sudah apa kayak merangkul gitu loh sama anak-anak muda jadi kita dimana-mana diajak terus kalau keluar diajak terus intinya Manu terus ya pokoknya senior-senior sini merangkul lah luar biasa semua merasa kayak lupa umur ya iya seperti muda semua seumuran tepuk tangan tepuk tangan selain mas otto ada lagi gak kira-kira? siapa? siapa? ada disini? ada yang mana orangnya pak? Saipul Amar yang mana orangnya? ini junior juga? junior masih muda? iya tapi dia kebanyakan pakai wak dulu masih baby face mukanya? kemungkinan yang mana coba dipanggil? mas Amar mas mas siapa? panggilannya apa? siapa pak? dia sukanya berarti panggilannya apa? coba-coba ayo otan bukan pak? bukan apa pak? berduri berduri tangannya banyak bulu babi pak? tangannya banyak bukan berduri bulu babi pak? mas cumi pak cumi mas cumi ada? pak cum? mau ditanya? tanya aja sikat ini pak cumi ini adalah keeper juga sama kayak mas japan berapa sih pak? tanya junior 19 benar gak? 19 betul kak? sisa hidupnya sisa umurnya baru 19 baru 19 ya bener kak? gak ada keadaannya kayak gak yakin gitu mas wil ya ada pertanyaan mas wil ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? ada diam semuai ini ada siapa? yang mau tanya persikmannya tribun nyip mas yuko mas yuko mas yuko mas yuko mungkin ada pertanyaan ada pertanyaan buat teman-teman bersik teman-teman bersik mumpung ada by the way ini mas yuko nanti yang dia pemandu lagu pak hari ini buat yang mau tanya-tanya lagi mumpung ketemu ini jarang-jarang loh biasanya kalau gak di tv juga di tribun ya pak iya bayar lagi mumpung deket ini mumpung deket gratis kan pak? iya kita buat acara selalu gratis pak alhamdulillah kita luar biasa ya kalau kalian nonton lihat belum tentu bisa bertanya kan? belum tentu bisa bertanya ini mumpung ketemu kita bisa tanya-tanya ya kan pak? dijawab langsung langsung biar tidak ada dusta diantara kita mantap ada yang tanya lagi gak? halo masih ada orang? halo assalamualaikum lagi ada orang? atau kita lihat dari instagram lagi pak? lagi 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 buka-buka mas ini banyak ribuan DM yang masuk loh pak dari saya gak ada pak gak ada yang masuk pak DMnya pak masa gak ada mas ini? ada yang ini oh ini pak nih pak coba dibaca yang ini yang ini udah tadi ritualnya yang ini pak jangan, jangan, jangan jangan nih jangan terlalu ya terlalu ya terlalu kalau dari mas ke pengen ada pertanyaan? gini, gini, gini oh ini aja deh harapannya buat oh iya bersik ya kan? ke depannya harapan buat bersik ke depannya harapannya buat bersik semoga ke depannya lebih profesional amin lebih maju dan mungkin lebih lebih segalanya lah amin yang terbaik buat bersik amin harapan untuk bersik ke diri intinya tahun depan jangan cuma numpang lewat di Liga 1 semoga bisa bertahan dan bisa berprestasi di Liga 1 amin terus bolanya terus profesional tambah profesional dari manajemen semuanya dan supporter persikmania semuanya tambah kompak tambah berreasi lebih baik lagi amin amin semakin maju dari saja mas galini jawabnya singkat-singkat dari saja padat ambil aman ambil aman udah makin rame yang datang sambil nunggu kita karukian bareng bareng Pak Yugo dan Pak Sipit yang jam 9 ya udah siap buat party malung ini temen-temen gak ada suaranya halo assalamualaikum udah pada siap siap udah pada siap ini langsung saya datangkan impor Mas dari mana Pak bandar idul impor ini yang mana yang mana yang mana Yugo oh ini baru datang lagi teman bersih Pak Saksur Saksur posisinya di persik apa Pak Saksur ini pemain terakhir kedua pemain terakhir kedua namanya siapa Alfian ini yang agak jelek tinggi ini Bagas oh ada Mas Bagas juga Mas Bagas halo Mas Bagas selamat malam saya DM Pak gak dibalas sama Mas Bagas Sompasa sih iya sombong 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 iya iya kalau habis juara gini Pak ya DM DM yang masuk ke teman-teman persik itu pertanyaannya sama apa mas jersinnya oleh gua aku gak bener gak banyak DM yang masuk gitu auto kebanyakan kayak gitu kemarin tuh saya DM Mas Bagas itu juga niatnya itu tapi gak dibalas iya mungkin setelah ini setelah tahu saya bisa dikasih amin semoga aja Mas Bagas ya mann kok masih di sini aja Mas Bagas Mas Bagas enggak ikuti monitor bisa dijelaskan kenapa gimana caranya biar iya iya Saya gabapa gabapa gimana sih rasanya akumat itu Yama hang malware itu yang paling ditunggu-tunggu bukan karena malu terus lolos tim lagi kumat apa sih mungkin temen-temen yang di depan kelihatan ada yang mau tanya lagi buat temen-temen bersik atau buat yang baru datang penasaran ingin tanya apa-apa keburu waktunya habis ada temen-temen ada yang mau yang dari pojok sana persikmania mana gabru gabru ada yang mau ditanyain lagi enggak ayo sambil nunggu waktu buat karaoke nih ayo tanya-tanya sepuasnya abis itu kita parti-parti parti kali ini parti sehat temen-temen oh mas junet mau tanya silahkan panjangnya iya kan iya enggak apa-apa buat siapa aja buat mas kempeng siapa aku perlu bertanya apa-apa rambutmu enggak mau kamu bonding deh pertanyaannya padat singkat jelas rambutmu enggak mau di bonding mas gampeng saya itu suka yang asli lah enggak 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 suka eh yang di depan enggak mau dikasih minum dulu nih temen-temen oh iya 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 mau minum gak ya kayaknya udah ada ini minumnya nih mana udah ceket katanya mana minumnya ini sini sini siapa yang ngertanya kayaknya kurang matinya mas mas kurang om benih es coklat mas hari ini es coklat iya sekelas mau main persik main persik loh ini pun main persik loh mas masuk om benih om benih rambut kayak sedotan ini kok kok ini tuh ngapui ngapui sedotan lu baru sedot sedotannya dilap mas ada yang mau tanya lagi mumpung mas masa cuman mas sama siapa diu oh mau tanya lagi oh enggak oh udah ini gini mau tanya lagi mungkin dari pojok sana ada yang mau bertanya ayo dari persikman yang besok besole apa besuki itu besole persikman yang besole ada yang mau tanya yang tengah pojok mbak ayo mau bertanya bebas tuh makin malam makin banyak yang dateng pak lah ini bahaya di depan kita ada checker yang udah masuk sekitar 3000 orang enggak deh iya 3000 orang 8000 tadi yang 2800 ada di car free neck pak kalah masa kalah masa kita pak tapi tetap penuh enggak apa-apa ini sahabat gokil sahabat gokil ya gimana nih mau dilanjut karaoke atau mau tanya-tanya lagi karaoke atau Q&A lagi karaoke kita party malam ini party sehat malam ini sehat ya enggak boleh nakal nanti beranteng kalau di tempat-tempat lain party dapat sadar pulangnya tepar pak yang kenapa itu gak ngerti juga pak saya salah minum salah minum mereka minumnya larutan penyegar cap orang ketiga pak kayak cap orang ketiga hubungan kalau ada orang ketiga itu bahaya agak bahaya betul mas tempat ini udah punya pasangan belum penanyain cahaya ini oh ya ditanyain aja ditanyain aja es coklat siapa tadi coklat mas aku iyo pokok mas mas aku iyo gak mau truk ya mas saya nganget ah sembarang hanget es len eh es prongkol apa es prongkol es prongkol enggak boleh pertanyaannya pak tadi enggak dilupa bapak kira-kira es mas diri mungkin mau bertanya siapa dulu dari mas gali atau mas wajar atau dari dari kiri mungkin ya dari kiri kita ke tengah kita ke kanan oke jadi mas gali dulu mas gali silahkan kasih mas gali ini ada teman-teman pada penasaran mas gali kan ganteng ini kan ada cewek apa enggak sih insya Allah insya Allahnya itu gimana insya Allah bisa dijelas ada ya kalau dikasih belum selesai mas gali insya Allah ada ada itu udah berstatus atau cuma masih deket-deket kan mungkin ada penasaran biar yang mau deket itu enggak mikir-mikir gitu iya 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 mas Allah udah berstatus oh udah berstatus tuh lihat ya gak boleh deket-deket udah berstatus langsung lu yuk patah mas topik apa mas pertanyaannya mas ya sa udah cewek 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 masa gak ada kamu gak ngenalin kok malah saya mana mbaknya yang pake baju bersih mbak sipit mbak sipit ada yang mau kenal cantik ternyata peternak ular oh mas gak ngedok majapar majapar apa udah punya cewek alhamdulillah mas alhamdulillah apa alhamdulillah apa alhamdulillah terus udah udah ada alhamdulillah akhirnya main bola ada yang mau akhirnya gak cuman pemain band mbak yang bacarnya kirain cuman ngakitin aja dia mau pemain bola sekarang duitnya banyak mas kemarin juga habis dapet bonus katanya masa sih iya berapa berapa tanyakan aja adiannya berapa boleh dikasih tau gak sih tanya aja kita tumpas 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 coba ya mas kempeng yang tanya kalau saya yang tanya kok agak gak enak sayangnya dari mas kempeng dia coba yang tanya ini alhamdulillah kita diperhatikan mbak ternyata kita diperhatikan mbak gak ada mereknya ini sasepan mbak bentar mbak saya minum dulu mbak bentar mc nya juga harus halo mas yogo sambil nunggu dari mas yogo prepare ya ya ada yang mau ditanyain lagi saya baru sadar loh sedotannya nantep ke mata susah aduh mas kempeng menisaai jangan ketuker sedotannya saya gak mau bukasnya loh gak apa-apa mau ditanyain gak dapet bonus jawab tanya aja jangan saya pak jangan jawab nanti kalau saya yang tanya gak apa-apa bebas semua dapet ya tapi ya makanya tanya saya gak tau tanya aja oke langsungnya ditanyain deh dapet bonus berapa sih iya iya langsung sikat mas wajar bonus apa ini mas ah bonus bonus hadiah kemarin ngomong-ngomong pas mainnya di Bali ya pak dapet bonus lagi banyak hiburannya pak disana pak banyak tempat hiburan pak dapet bonus lagi gajinya utuh dapet bonus lagi mantap ini bapak kalau itu gak bisa dijelaskan oh gak bisa dijelaskan tapi ada pak bonusnya alhamdulillah ada ada iya adiahnya kemarin berapa juga juara 1 juara 1 1,5 M itu dibagi satu tim atau iya iya itu dibagi satu tim atau untuk manajemen atau untuk main aja mungkin buat apa namanya dibagi dari gaji itu dibagi untuk pemain dan office lalu gaji tetap dapet bonus hadiahnya dibagi juga duitnya banyak berapa dikasih tau kita belum tau sih pak gitu gak nanya makanya saya tadi juga gak berani nyebut namanya pak saya lalu bawa aslinya dari Semarang mas dari Semarang udah lama gak pulang alhamdulillah ya lumayan jangan bakal lu pulang gak dapet bagi dari mas topik topik aslinya saya sendiri dari Solo mas dari Jawa Tengah semua iya si sabar si udah gak sabar udah gak sabar kayaknya buat party yang terakhir dari mana mas dari Kediri aja oh Kediri yang dari Kediri juga banyak ya Kedirinya mana mas siapa tahu temen-temen mau ke rumahnya ngasih binggisan ya kan neror atau apa ya bucil oh bucil warga asli bucil warga asli bucil asli bucil kalau mas kembang sendiri rumahnya mana mas saya akan situ rumah saya si itu rumah saya gak punya jaga saya tahu sendiri lontang lontang lantung diabari yang luar kota ini kalau udah di Kediri itu pernah wisatanya kemana Jawa kan bisanya yang paling jauh dari mana sih temen-temen bersik ada siapa Sumba yang mana mau meret Peter Nate siapa namanya Poler dari mana abang Mas Oler dari mana asalnya aslinya kalau saya dari Ternate dari Ternate wah jauh-jauh nyari duit susah ya pak sampai luar pulau saya ngajak ngobrol ada cewek saya didiem kesirap saya ngajak ngobrol ada cewek maaf jahat ini lanjut Mas Wili gimana-gimana sampai mana saya tadi orang-orang jauh jauh maju paling jauh mana tadi Ternate dari Ternate Mas Fuler Mas Fuler mas Fuler ini posisinya apa sayap sayap kanan diri sayap kanan ini tempong kanan dia spesialis lari lari dari kenyataan dia yang paling usil ini paling usil gimana ini paling usil di antara teman-teman contohnya nih peran diusilin apa nih mas suka jahilin orang ini orang yang jahilin sering usil usilnya apa suka jahil ya jahilnya apa gini mas suka minta uang itu bukan jahil itu bukan jahil minta uang uang gak gak ambil mie favoritnya mie makanannya mie sedap gak suka pak kalau mie sedap pak apalagi kalau campur telur dua telurnya pak sama cabai telur saya dua sama pak dua semua pak mas mas selain pagora ya selain pagora udah kemana mas katanya jambu apa itu mungkin bisa dijelaskan mas ada di daerah jalan kalau gak salah temen saya cek pernah ya kirain namanya hando yotro malasayai iya saya pernah tahu gitu pak bukan mas semakin malam semakin rame kok gak ada yang tanya lagi mau tanya lagi mas Dio sudah 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 ada yang mau tanya lagi yang baru datang mungkin mau tanya selamat datang buat mas Gonta ini yang punya di seluruh Indonesia tepuk tangan tepuk tangan mas Gonta kayaknya udah siap nih buat party-party nih udah pada siap kolom semua sih udah siap udah siap buat party party pak belum apa mau party kita karaokean hari ini pak buat yang pengen karaoke kita bisa nyanyi bareng-bareng loh mau request juga bisa mau nyanyi sendiri juga bisa mau nyanyi sendiri juga bisa mau sudah siap masih pit udah siap sambil kita nunggu prepare ya silahkan kalau mau kembali tepuk tangan buat tepuk tangan dulu mas Goli mas Topik dan mas Pacar mas Pacar mas Pacar padi pagang 5 hahahaha as jajah bah pas selamat 4 5 5 5 6 Terima kasih.